Ketua KPK Firly Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK, usai fotonya bertemu dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Desember 22 viral. Pertemuan ini diduga berkaitan dengan dugaan pemerasan kepada Kementan. Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad mengatakan, dugaan pertemuan Firly dengan SYL tersebut merupakan pelanggaran etik berat dan foto Ketua KPK dengan SYL bisa menjadi petunjuk. Samad pun mendesak polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Sekarang kan sudah ditindaklanjuti oleh Polda, tinggal menurut saya pihak kepolisian harus serius nih. Gak boleh main-main lagi, dia harus terus mengusut kasus ini sampai tuntas dan membawanya sampai ke pengadilan agar supaya nanti di pengadilan bisa dibuka teram-benderam. Karena kalau di pengadilan, semua sudah berbicara, alat bukti sudah berbicara, saksi-saksi sudah berbicara. Tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Karena kalau kasus dugaan pemerasan ini tidak dibawa ke pengadilan, maka ini akan menjadi misteri, menjadi dugaan-dugaan, dan membuat ini menjadi presiden. Saat ini kasus dugaan pemerasan petinggi KPK kepada SYL sudah naik penyidikan. Kapolri meminta agar jajarannya benar-benar melakukan penanganan secara cermat dan hati-hati. Kapolri tidak ingin ada anggapan bahwa polisi tidak profesional. Kapolri meminta agar jajarannya benar-benar melakukan penanganan secara cermat dan hati-hati. Jika merujuk pasal 36 Undang-Undang KPK, mantan penyidik KPK Praswat Nugraha menjelaskan siapa yang berpotensi menjadi tersangka setelah kasus dugaan pemerasan naik penyidikan. Namun perlu ada pembuktian dari kedua pihak yang bertemu apa sebenarnya yang mereka lakukan di lapangan badminton. Sebenarnya antara KPK dan Kementan sudah ada kerjasama antikorupsi. Tapi sekira Juni 2022, Firly diduga bertemu dengan Menteri SYL untuk menyampaikan sejumlah perkara di Kementan. Dan saat itu muncul dugaan adanya permintaan dana kepada Kementan. Permintaan dana itu diduga baru bisa terpenuhi pada Desember 2022. Uang senilai 1 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura diserahkan di sebuah gor di Jakarta Barat. Tapi Firly membantah semua tuduhan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Mabes Polri sudah turun tangan ya. Ini terkait dengan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan-mentan. Sahrul Yassin Limpo. Apakah Firly Bahuri bisa lolos atau malah kejeblos? Dan akhirnya dikerangkeng. Ini masih menjadi perhatian. Dan Mabes Polri turun tangan karena ini menyangkut orang yang cukup dikenal oleh publik. Kalau banyak pihak itu sudah seperti Indonesian Police Watch. Sugeng itu sudah mengatakan bahwa pemerasan itu sudah jelas ada uangnya. Dan tiga kali yang sudah kelihatan seperti itu. Begitu juga dengan yang lain-lain. Dan sumber-sumbernya itu sudah banyak. Dan Sugeng juga mengatakan Polda juga kelihatannya sudah ngerti juga. Jadi ini memang persoalan berat. Sekarang ini tampaknya pemirsa pimpinan KPK sudah tidak cemuit lagi. Tidak banyak ngomong karena mereka tahu juga kan kalau fotonya ketua pimpinan itu ada. Dan ini foto yang memang betul-betul sudah kena dalam pasal KPK sendiri. Undang-undang tahun 2019 itu. Ketika dia berkomunikasi, berhubungan dengan pihak-pihak yang dicurigai sebagai tersangka atau mau tersangka. Itu kena pasal pidana dan hukumannya mencapai lima tahun. Itu dikemukakan oleh Saud Situmorang maupun oleh mantan ketua KPK dulu. Abdullah Heha Mahua. Nah ini sudah kejepret fotonya itu. Kecuali kalau itu foto editan gitu ya. Tetapi di lapangan bulu tangkis itu sudah ada dua posisi foto. Satu dua orang. Eh rupanya dalam momen yang lain itu tiga orang. Mungkinkah itu yang disebut dengan Irwan Anwar yang ternyata itu adalah kombes polisi juga itu pemirsa. Dan mungkin dikenal juga oleh menjadi perantaranya mungkin. Tapi yang tidak jelas ini seperti apa. Tetapi yang jelas pemirsa ini bagus saya kira. Ngapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo meminta tim dari Mahbes Polri untuk turun tangan dalam kasus pemerasan mentan Sahrul Yassin Limpo diduga oleh pimpinan KPK. Yang mengatakan penanganan kasus itu harus cermat larantaran menyangkut lembaga dan orang yang dikenal oleh publik. Karena ini menyangkut laporan yang dilaporkan oleh orang yang dikenal publik juga menyangkut lembaga yang dikenal oleh publik. Penanganannya harus cermat hati-hati ya. Itu dikemukakan oleh Listio Sigit Prabowo di GOR Universitas Negeri Yogyakarta kemarin pemirsa. Nah oleh karena itu saya minta tim dari Mahbes Polri untuk ikut turun tangan. Mengasisteni, membantu sehingga di dalam proses penanganannya menjadi cermat. Itu kata Sigit. Ya mempersilahkan jika ada lembaga yang ingin mengawasi penanganan kasus itu, Sigit pun mengklaim akan transparan dalam penanganannya. Kalau ini benar-benar transparan pemirsa, masuk itu barang. Bila Taufik Walidaya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.